Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan saya Dea di Galeri Senapan Angin Oke, untuk kalian yang di rumah ini gimana kabarnya? Saya doakan baik-baik saja ya Saya selalu dilancarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Oke, kali ini saya akan mereview Senapan Angin FXU Maja ya Untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Ya, saya akan membahasnya itu dari ujung laras sampai ujung popel ya Dan saya akan mulai membahasnya dulu itu dari larasnya Dan saya akan membahas dari bentuk laras dan juga panjang laras ya Ya, dan untuk larasnya ini, larasnya ini menggunakan laras Yu Maja ya Dan untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm Alurnya alur 12, OD-nya 14 Ini larasnya itu sudah dilengkapi dengan serombong ya pastinya Ini itu serombong Ada juga itu yang tidak memakai serombong ya Tapi ini itu dilengkapi dengan serombong Dan di ujung laras ini, di ujung laras ini ada penutup laras ya Ini itu penutup laras Penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian ganti menggunakan peredam ya Intinya kalau kalian suka senyap-senyap itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan di setiap pembeliannya, di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam Yang super senyap, OD38 Intinya peredamnya itu besar banget dan OD-nya itu sudah OD38 Dan untuk tabungnya ini, tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc ya Bukan menggunakan tabung GSM, tapi menggunakan tabung Venom Dan di antara laras dengan tabung ini pastinya sudah dilengkapi dengan cincin laras ya Di sini itu ada satu cincin laras yang fungsinya itu untuk memperikat dan mempererat antara laras dengan tabung Sehingga laras dengan tabungnya itu tidak akan goyang-goyang ya Intinya itu aman banget karena sudah dilengkapi dengan cincin laras Dan untuk kalian kalau gunakan untuk berburu itu akan tepat sasaran Semisal di sini itu tidak ada cincin laras, itu laras dan tabungnya itu akan goyang-goyang ya Intinya itu tidak akan aman Makanya di sini itu dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan tidak akan goyang-goyang saat digunakan untuk berburu ya Ya dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di dalam manometer ya Untuk manometernya itu ada di sebelah sini, ini itu yang dinamakan manometer Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya semisal apa namanya anginnya itu sudah mencapai seribu Itu buruan kalian isi ya, jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet dan pastinya tabungnya itu tidak mudah bocor Intinya jangan dinolkan dan juga jangan dilebihkan agar senapan angin kalian pastinya tetap awet ya Dan untuk bagian apa namanya pengisian angin Untuk pengisian anginnya ada di kebalikan dari apa namanya manometer ya ada di sini Dan untuk pengisian anginnya ini, pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini coupler Intinya mudah banget karena sudah menggunakan mini coupler Dan untuk pompanya, pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP Ya selanjutnya itu saya akan membahas ke bagian chamber ya Untuk chambernya ini, ini itu yang dinamakan chamber ya Chambernya ini menggunakan chamber dural seri 6 semi CNC Dan untuk pengisian purunya, pengisian purunya itu ada di tengah-tengah chamber ya Ada di sini Dan untuk pengisiannya itu kalian bisa isi dengan magajin Juga bisa kalian isi dengan single suit Intinya ada dua pengisian ya Intinya kalian itu kalau isi itu sesuka hati kalian Kalian itu bisa isi dengan magajin Juga bisa kalian isi dengan single suit Dan untuk bagian tarikan, untuk tarikannya itu ada di sebelah sini ya Ada di sebelah chamber Dan untuk tarikannya ini, tarikannya ini sudah menggunakan tarikan sheet lever Bukan lagi menggunakan tarikan grendel ya Sehingga itu lebih mudah banget dan pastinya ringan banget Karena tarikannya sudah menggunakan tarikan sheet lever Dan untuk namanya apa? Setelah apa? Setelah power Untuk setelah powernya itu ada di belakang chamber ya Ada di sini Dan untuk setelah powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan untuk ke kanan big game Yang untuk buruan besar itu yang small game ya Kalau untuk yang buruan kecil itu Kalau untuk yang buruan besar itu big game Kalau untuk yang buruan kecil itu small game Intinya kalau kalian menggunakan setelah power itu Jangan sampai kebalik ya Yang big game yang besar, yang small game yang kecil Dan untuk bagian trigger Untuk triggernya itu ada di belakang sini ya Ada di sini Ini itu bagian trigger Dan untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger mat Sudah tidak menggunakan trigger klasik lagi ya Intinya sudah menggunakan trigger max Dan di atas triggernya ini sudah dilengkapi dengan safe trigger atau pengaman picu Yang fungsinya itu sebagai pengaman ya Intinya jika kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman picu atau safe trigger Biar senapan angin kalian itu pastinya tidak dipakai sembarang orang ya Semisal senapan angin ini dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini bukan mainan Intinya kalau kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini Kalian amankan saja dengan memencet pengaman picu atau safe trigger Dan untuk bagian popor Untuk popornya ini menggunakan popor klasik ya Ini itu masih menggunakan popor klasik Yang popornya ini belum di finish ya Masih apa namanya ya Dan untuk pembuatannya Karena pembuatannya itu dari bahan kayu maoni Sehingga itu lebih awet dan pastinya tidak mudah patah Karena pembuatannya itu dari kayu maoni ya Dan di atas popor ini sudah dilengkapi dengan setelan pipi Dan setelan pipi ini itu bisa dinaik turunkan ya Dan untuk di belakang sini itu ada sandaran bahu ya Dan sandaran bahu ini terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersender ya Intinya itu nyaman banget karena pembuatannya itu dari karet mentah Oke selanjutnya itu saya akan membahas tentang harga senapan angin ini ya Untuk harga senapan angin ini itu hanya 3.500.000 saja ya Intinya itu murah banget dan pastinya sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya Intinya ada 7 bonus ya Dan bonusnya itu ada tas, tali sandang, dantungan peluru, peluru tes, magajin, peredam, dan juga STKS Intinya bonusnya ada 7 bonus intinya banyak banget kan Dan harganya murah banget dan di harga yang murah banget itu kalian sudah mendapatkan senapan angin ini Yang super bagus dan dilengkapi dan sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini Kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya pastinya ada 2 cara ya Ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat Dan untuk cara COD pastinya gampang banget ya Kalian itu bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian itu bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja untuk tanda jadi keseriusan Anda Dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like untuk kritik dan saran Tulis di kolom komentar Saya dia pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah